Intro Baik selamat malam tentunya kembali lagi di Pertamina Smakespo 2022 Asli Indonesia, asli keren ya boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu dong Baik setelah tadi kita akan berbicara tentang inspirational talk Nah kali ini kita langsung saja beranjak ke sesi berikutnya Yaitu Insightful Session Yaitu kita akan bincang-bincang seru, kita akan ngobrol santai aja ya Tentunya dengan narasumber yang keren banget Kalau misalnya memang ada disini teman-teman online pastinya sel Karena tentunya kali ini juga kita ingin menyapa terlebih dahulu Teman-teman online yang kali ini sedang nonton live di Instagram dan juga Youtube Dan kita sudah mendapatkan informasi sudah ada 5.000 viewers lebih malam hari ini Dan tentunya terus bertambah Baik dan kali ini tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja ngobrol-ngobrol Yang pertama boleh dong kita sambut bersama-sama dengan tepukan Yaitu selamat datang kepada Mas Christian Sugiono as an entrepreneur and public figure Selamat malam, terima kasih Baik dan tentunya juga saya minta tepuk tangan yang meriah tentunya untuk Mas Farid Dan Fabrian as a manager new venture incubation and PMO PT Pertamina Persero Selamat malam semua, terima kasih Terima kasih loh sudah hadir walaupun harus bermacat-macat riak Dan juga tentunya di kesibukan agendanya Apalagi ini malam minggu ya Baik tentunya kita akan ngobrol disini serusuruhan Jadi silahkan untuk anda yang akan bertanya Silahkan langsung saja di kolom chat Tapi sebelumnya kita akan ngobrol bareng terlebih dahulu Baik, sebelumnya aku mau tanya dulu mungkin ke Mas Christian dulu ya Kesibukannya apa sih saat ini? Aku saat ini lagi sibuk macem-macem Macem-macem, oke-oke Aku lagi ngerjain usaha aku Ada beberapa usaha di perusahaan startup di bidang teknologi Sama juga aku sekarang sebenarnya lebih fokus untuk urusan properti Oke, startup dan juga properti Macem-macem, pokoknya banyak lah Apa yang bisa dipegang, dipegang aja lah gitu ya Kalau Masnya lagi sibuk apa nih kalau boleh tahu? Nggak mau kalah macam-macem juga Oh oke, nggak mau kalah macam-macem juga Macem-macemnya boleh dikasih tahu ke kita apa aja tuh Karena saya di New Ventures di Pertamina Jadi New Ventures itu mengembangkan inovasi-inovasi yang ada Baik di dalam maupun di luar Pertamina Kemudian kami inkubasi Setelah di inkubasi baru menjadi bisnis yang harapannya bisa berkelanjutan Dan menambah kepada perusahaan Menambah profit Menambah profit tentunya kepada perusahaan ya Nah baik, kali ini kan kita sedang ada di SMAXCO 2022 Tanggapannya apa sih? Silakan Mas Christian Yang kita tahu kan kita juga menghadirkan 35 secara offline Sementara 555 UMKM secara online Dan kita lakukan ini setiap tahun loh, silahkan Bagaimana pendapatnya tentang SMAXCO 2022 ini? Menurut aku ini bagus banget ya Karena kita tahu bahwa perekonomian Indonesia itu ditopang oleh UMKM Jadi memang perlu acara-acara seperti ini Terutama dari pemerintah, BUMN Dimana untuk memberikan ruang kepada UMKM Untuk mereka lebih bisa eksplorasi Pertama ini mencari pengalaman dulu Mencari pengalaman, bertemu dengan orang-orang Contoh seperti disini kita bisa saling bertemu Kita lihat produk Dan mereka juga bisa saling mempunyai koneksi baru, networking Dan ya itu acara yang harus selalu ada Dan seterusnya ada karena apa? Ya kadang-kadang memang UMKM mereka punya produk Mereka punya hasil gitu Karya atau apapun itu itu bagus-bagus Dan memang harus dibantu untuk diangkat Harus dibantu, diangkat dan didukung selalu pokoknya tentunya ya Betul Baik Mas Christian Gimana sih kalau misalnya berbicara tentang manajemen waktu Mungkin disini juga beberapa mitra-mitra Ada yang bekerja tapi juga ada yang usaha juga nih Ada yang bisnis gitu ya Nah gimana manajemen waktunya untuk mengatur bisnis? Iya dan juga kesibukan sebagai public figure Silahkan Betul Mengenai waktu ini sangat menarik Kenapa ya? Karena gini Saya selalu punya pendapat bahwa Kalau masalah uang itu bisa dicari Kita dilahirkan Saya lahir sama kamu ya Kita punya waktu satu hari 24 jam itu sama Oh oke baik Satu minggu sama-sama 7 hari gitu Betul Tetapi kenapa ada orang bisa memanfaatkan waktu 365 hari Dalam satu tahun mendapatkan hasil yang lebih Padahal 365 hari yang sama di manfaatkan yang lain Tidak maksimal Betul Kalau saya melihatnya ini adalah mengenai prioritas Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai beberapa usaha Atau beberapa kegiatan Paling penting adalah set scale of priority Jadi prioritas mana yang harus dikerjakan dulu Karena memang betul Waktu itu gak akan bisa diulang Tetapi kalau misalnya masalah uang Uang bisa kita spend Atau misalnya ambit-ambit hilang Kita masih bisa dicari lagi gitu ya Tapi ketika waktu sudah hilang Gak bisa Jadi yang paling penting adalah Bagaimana Apa yang Apa yang mau dikerjakan sekarang Selama berapa lama Itu yang dijadikan prioritas dan secara konsisten Harus dan konsekuen gitu ya Harus dikerjakan Jadi jangan ngerjain banyak Tapi loncatan-loncat sini Jadi apa hasilnya yang sini setengah Sini setengah Gak 100% gitu ya Memang ada yang harus dikorbankan Itu harus disadari Tetapi Kalau teman-teman juga harus mikir bahwa Di set waktunya ini berapa lama Setahun kah? 6 bulan kah? 3 tahun kah? Setelah itu ya Harusnya bisa mendapatkan Apa yang diinginkan Asal teman-teman bisa manajemen waktu dengan baik Nah seperti yang saya lakukan Misalnya Saya ada beberapa usaha Saya akan pilih dulu Yang harus saya terjun langsung Yang harus saya pegang Secara langsung itu Yang mana Dan saya set waktu Paling gak berapa lama Kemudian harus sudah bisa jalan sendiri Kemudian baru bisa ke yang lain Sehingga Pertanyaan seperti tadi Gimana cara ngatur waktunya Segala macam Mudah-mudahan bisa terjawab Kalau dengan keluarga Dengan keluarga itu udah pasti ya Sebisa mungkin kita setiap kali breakfast Atau pulang dinner Itu sama-sama gitu Harus meluangkan waktu ya Ya meluangkan waktu Paling gak sarapan Harus sama anak-anak Di meja makan yang sama Dengan istri saya Kalau dinner Misalnya kita bisa pulang Cepat dari kegiatan Sebisa mungkin seperti itu Dan weekend ya Itu adalah waktu keluarga Betul Makanya terima kasih banyak loh Weekend masih kesini loh Terima kasih banyak Oh iya sekarang weekend betul Waktu keluarga kecoli Kalau ada kerjaan-kerjaan Saking kerjaannya macam-macam loh ini Baik Kali ini berbicara tentang peluang Untuk memaksimalkan Kesempatan tentunya Pada area bisnis baru Nah biasanya Apa saja sih faktor Yang harus diperhatikan Terutama untuk para rekan-rekan UMKM Yang ada disini nih Silahkan Untuk memanfaatkan peluang Memanfaatkan peluang Pertama ini ya Harus jeli melihatnya dulu Peluang kadang-kadang Tidak terlihat Tapi memang harus dicari Kalau orang hoki Orang Dia lucknya beda Kadang peluang Bisa datang kepadanya Kemudian Kalau dia tidak jeli Dia tidak bisa Memanfaatkan peluang itu Ya itu sama saja Jadi yang pertama adalah Bahwa semua orang Tidak Tidak mempunyai luck Atau tidak mempunyai Keuntungan yang sama Satu sama lain Itu harus disadari Kadang begini Kok saya bikin usaha ini Langsung dapat banyak klien Apa segala macam Saya Sorry teman saya Bikin usaha ini Cuan banyak klien Segala macam Tapi saya melakukan hal yang sama Dengan dia Kok gak bisa Faktor luck Itu Ada Dan itu setiap orang Pasti berbeda Harap diterima saja Dan disadari Sehingga apa Ketika kita sadar Bahwa Oh luck saya nih Belum ada Belum disini Kita harus Lebih maju Lebih proaktif Kadang-kadang orang Ngeliat tetangganya Berhasil Kemudian saya Ngerjain sama Enggak berhasil Kemudian lemes Kemudian langsung Patah arang Putus asa Seharusnya gak gitu Sebenarnya itu bisa dicari Nah opportunity itu Ketika Anda cari Anda harus langsung Memanfaatkan Opportunity itu Sesegera mungkin Apapun itu Kesempatannya Jadi prinsipnya Kalau saya Melihat bahwa Lebih baik Mencoba Terus gagal Dibanding Tidak pernah Mencoba opportunity Itu sama sekali Kenapa? Karena nanti di belakang Kita akan nyesel Bahwa aduh Aku gak sempat nyoba nih Jadi gak tau nih Sebenarnya gagal atau enggak Tapi kalau misalnya nyoba Kalau berhasil Bagus Tapi kalau misalnya Gak berhasil At least saya tahu Bahwa Gue udah nyoba Ternyata gagal Oh gagalnya Karena ternyata begini At least saya tahu Hal baru Bahwa Oh ya gue gak boleh Kayak begini lagi Gue harus mencoba Jalan yang lain Jadi opportunity itu Sebenarnya gak selalu Efek Belakangnya itu berhasil Opportunity itu adalah Kesempatan untuk apapun Ketika itu menjadi Sebuah kegagalan Itu adalah opportunity Kamu untuk belajar Bahwa Ya kalau gitu Kamu jangan begini Cara jualannya Atau jangan begitu Cara melakukannya Jadi Kita sebisa mungkin Teman-teman Mempunyai Positive mindset Itu paling penting Supaya ya Semuanya kita bisa Mulus lah Kedepannya Positive mindset Dan harus mau mencoba Walaupun gagal Ya coba lagi Tepuk tangannya dulu dong Nah kali ini Mas Farid Mas Farid berbicara Tentang peluang tadi ya Bagaimana sih Memetakan sebuah peluang Yang potensial Untuk ditindak lanjutin Menjadi bisnis Yang tentunya Menjanjikan di masa depan Iya Makasih Mbak Saya katanya Kalau di korporat Gak enak Kalau gak pakai slide Saya sudah siapin slide Boleh ya kali ya Boleh boleh Kita singkat aja Silahkan Singkat aja mungkin Boleh ditayangkan Jadi memang Kami di New Ventures Memang itu didirikan Di tahun 2021 Sebenarnya Untuk bisa Menjawab tantangan Jadi di Pertamina itu Inovasinya banyak Namun tidak komersial Nah kemudian Didirikanlah di tahun 2021 Ini oleh manajemen Nah ini yang kami gunakan Jadi Ini dalam tanda kutip Alas startup Untuk bisa Menginkubasi bisnis Mulai dari awal Mulai dari Ide Di validasi Kita coba Lakukan interview Untuk bisa Menyatakan apakah ini Key problem Dari suatu inovasi tersebut Apa tidak Kalau itu sudah terjawab Kita lanjut ke Customer and product validation Jadi Ditanya Apakah produk ini Benar-benar handal Apakah customer Ada minatnya Terhadap produk tersebut Kalau bisa kita lihat Itu ada Kutipan Kalau misalnya memang itu It works Atau someone Loves it Berarti itu sudah cukup Untuk bisa Fit terhadap customer Kalau memang Dari produk dan customer Sudah fit Lalu kita baru masuk ke market Kita coba validasi marketnya Kita coba validasi Bisnis modelnya Apakah profitnya ada Apakah revenuenya ada Dan apakah Customernya Benar-benar mencintai produk tersebut Sampai nanti handal Lalu yang terakhir Kalau misalnya sudah Dilakukan validasi ide Validasi customer Bisnis model Market Yang terakhir value-nya Kita bisa melihat Apakah benar-benar Inovasi tersebut Memiliki value yang benar-benar Memberikan profit Bagi perusahaan Sehingga nantinya Proses itu Bisa kita validasi Satu-satu Proses inkubasi itu selesai Nantinya bisa menjadi Bisnis yang sustain Yang nantinya bisa Diterapkan di perusahaan Itu mungkin Yang biasa kami lakukan Di Pertamina Mantap loh Walaupun ini banyak Tapi tetap loh Singkat jawabannya Tapi full lengkap Meaningful ya Oke baik Satu lagi Kenapa sih kita perlu Strategi dan juga Inovasi yang tepat Dan cepat Karena kan kita sekarang Ini sedang mengejar Yang namanya Go Global Silahkan Saya pakai slide lagi ya Silahkan Saya kembali ke slide pertama Memang Jadi kalau saya coba tarik Di Pertamina itu Punya visi ke depan Untuk jadi Global Energy Champion Dengan target Value perusahaan itu 100 billion US dollar Itu challenge-nya sangat tinggi Jadi Banyak hal yang harus dilakukan Salah satunya yang dikotakin merah Itu ada digital dan teknologi Digital dan teknologi Digital dan teknologi itu kan Hubungannya sama inovasi Namun inovasi ini Kalau tidak dikomersialisasikan Tidak di venturing Itu hanya menjadi inovasi saja Tidak menambah value Dari perusahaan tersebut Tidak bisa Membantu untuk mencapai 100 billion US dollar tersebut Sehingga memang Tujuannya adalah Mengapa kita perlu berinovasi Dalam tataran korporat Termasuk di Pertamina adalah Untuk bisa mendukung Value perusahaan tersebut Untuk menambah nilai perusahaan tersebut Sehingga nantinya Tujuan-tujuan yang Ditetapkan oleh perusahaan Dan juga pemegang saham Itu bisa Diproleh dan Diterima oleh perusahaan Maka itulah Inovasi itu Dilakukan di perusahaan Dan juga nantinya Harapannya inovasi tersebut Dapat Dilakukan secara komersil Dalam tataran bisnis Iya oke mantap Pokoknya yang pasti kita harus Go digital dan juga Go global Siap ya Baik kali ini mas Christian Bagaimana sih caranya Agar kita tuh sebagai UMKM Tentunya bisa mempunyai Keberanian Dalam membuka peluang Atau melebarkan usaha Dengan bekerja sama Dengan pihak lain kah Atau bagaimana silahkan Strateginya Ya Jadi untuk ekspansi bisnis Atau melebarkan Perusahaan gitu ya Itu Dipahaminya tuh Bisa bermacam-macam Yang pertama adalah Ketika UMKM saat itu Masih beroperasi secara lokal Misalnya kita sebut Hanya di Misalnya di sebuah kota kecil Di Di mana ya Dimanapun Di Tangerang lah Misalnya Tapi itu bukan kota kecil Oh kota saya aja Sukabumi Ya misalnya di Sukabumi Di Sukabumi Saat itu sudah berhasil Sudah sukses Kemudian boleh untuk mencoba Untuk meng-expand ke Sebelah-sebelahnya Atau dengan cara Biasanya begini Kita melihat Keberhasilan apa Yang sudah didapat Secara lokal Di Sukabumi Misalnya lo ternyata Karena Segment target marketnya Atau Pembelinya tuh Sama Yaitu misalnya orang Kita misalnya jualan kue gitu ya Kue oke Orang Sukabumi Suka yang makan yang manis-manis Bener Ya udah kita bisa cari Expand ke tempat lain Yang kira-kira Target marketnya sama Ini saya hanya analogi saja Contoh gitu Itu yang paling simple Dan yang kedua Itu sebenarnya Paling bagus adalah Kalau misalnya kita mau Expansi penjualan Atau sales Itu dengan menggunakan Toko online Toko online Kalau misalnya teman-teman Ibu-ibu Bapak-bapak UMKM Biasanya mempunyai Offline store Boleh dicoba untuk Mempunyai online store Karena itu cara yang paling simple Yang paling sudah lazim Banyak dilakukan Dan itu reachnya bisa sangat luas Mungkin Yang tahu toko bapak ibu Hanya di sekitar Daerah bapak ibu saja Tetapi dengan mempunyai toko online Itu bisa langsung Satu Indonesia Satu Indonesia Order langsung tinggal dikirim Nah itu salah satu contohnya Kalau untuk memperluas penjualan Nah untuk yang lain Partnership Atau saling bermitra Dengan yang lain itu sangat-sangat penting Karena kenapa Yang namanya bisnis Kita gak hanya harus selalu mencari Cuan atau kemenangan Apa bukan kemenangan Profit Untuk diri kita saja Tetapi bagaimana Kita caranya Berpartner Atau bermitra Dengan orang lain Dan menjadi win-win Betul Ketika sudah bermitra Itu pasti akan Ada sesuatu yang lebih baik Karena jangkauannya lebih luas Mungkin partner dengan Pengiriman logistik Atau partner dengan Orang yang bisa bikin packaging Atau apapun itu bentuknya Itu adalah small step Untuk menjadi Bisnisnya semakin luas Bisa semakin expand Itu hal-hal yang simple Tapi Tapi kemudian Kalau bisa dilakukan terus Itu nanti step-stepnya Makin besar lagi Makin besar lagi Buka cabang Buka pabrik Dan lain sebagainya Seperti itu Baik Satu pertanyaan terakhir Untuk kalian berdua Jawab singkat saja Karena sekarang kan kita sudah Mau go digital Dan juga go global Seberapa penting sih Social media Untuk mendongkrak Barang-barang Ataupun produk-produk Yang kita pasarkan Mas Christian terlebih dahulu Silahkan Social media Oke Go digital Ini selalu saya Ditanyakan ke saya Dan saya selalu menjawab Seperti ini Agak salah kaprah Ketika Ayo kita go digital Bisnis UMKM Harus go digital Itu artinya Menurut saya Social media itu benar Anda harus mempunyai Social media account Anda bisa jualan di toko online Anda bisa mempunyai website Atau apapun itu Dan itu semuanya penting Tetapi yang perlu dipahami Tetapi yang perlu dipahami Ketika Anda ber UMKM Tapi kemudian mempunyai social media saja Itu belum go digital Menurut saya Oke Yang harus go digital adalah Bahwa ruh Atau bagaimana cara Anda Mengoperate Atau mengoperasikan UMKM itu Semua dengan digital Contoh dengan pencatatan Banyak UMKM yang Maaf gitu Melakukan pencatatan secara warung Nah itu bukan go digital Anda bisa memakai software Atau perangkat lunak yang banyak yang gratis Untuk melakukan pencatatan Transaksi segala macam Sehingga apa Dengan go digital ini bisa efisiensi Untuk karyawan admin finance Contoh Anda tidak usah Menghire Atau mempekerjakan Satu orang staff Khusus untuk admin finance Akuntansi Atau lain sebagainya Dengan menggunakan software digital Anda bisa menghemat itu Dan efisiensi Itu salah satu go digital Yang bisa dilakukan Jadi sekali lagi Social media itu penting Untuk merreach Semuanya Website itu juga Untuk online appearance Tetapi yang perlu dipahami adalah Di dalamnya Bagaimana Anda mengoperate itu semua Secara digital Stalking Anda tidak perlu Hire orang gudang Atau apa Cukup satu admin Yang menjalankan beberapa software Dan itu bisa Merreach semuanya Sehingga ujung-ujungnya Apa nanti akan menjadi Efisiensi UMKM Baik Terima kasih Boleh tepuk tangannya dulu Untuk Mas Christian Dan tentunya kita juga Informasikan bahwa Ternyata di Pertamina itu Sudah ada My Pertamina Merchant Apps Dimana kita juga Semua mitra-mitra Sudah mendownload aplikasinya Dimana disitu kita bisa tahu Bagaimana sih hasil penjualan Laporan apapun Sampai ke Apa itu ya Pekerja-pekerja kita pun ada disitu Datanya Dimudahkan Boleh tepuk tangan untuk Pertamina Baik Kali ini Silahkan loh Mas Menambahkan Baik Menambahkan Mas Christian Mungkin Kalau tadi Bapak Ibu lihat Dalam piala yang ada di Pertamina tadi Salah satu Key enablersnya adalah Digitalisasi dan inovasi Jadi memang Jadi memang bisa dilihat bahwa Memang digitalisasi itu Jadi katalis yang luar biasa Untuk bisa Membantu pertumbuhan suatu perusahaan Baik itu di level UMKM Maupun di level korporat Jadi memang Kalau saya pribadi melihatnya Ada dua paling tidak Kegunaan dari Go Digital tersebut Yang pertama Mengefisiensi proses yang sudah ada Jadi proses yang sudah ada Bisa dipertajam lagi Dengan digitalisasi tersebut Lalu yang kedua adalah Untuk menambah profit perusahaan itu sendiri Jadi banyak Cabang-cabang dari digitalisasi itu Yang nantinya apabila kita bisa Optimalisasi dengan baik Itu dapat menjadi Revenue stream yang baru Bagi bisnis Bapak dan Ibu Termasuk Baik itu dari UMKM Maupun tadi dari Level korporat Untuk perusahaan-perusahaan Yang sudah well established Yang cukup lama Jadi Itu tadi Kalau misalnya kita lihat pialanya Itu merupakan salah satu Key neighbor dari Pertamina untuk bisa Go Digital dan Go Inovasinya Baik Terima kasih Mas Paris Boleh kita berikan tepuk tangan Baik Kalau begitu Kita akan kasih kesempatan Satu pertanyaan Untuk teman-teman offline Apabila ada yang ingin bertanya Baik ke Mas Christian Ataupun ke Mas Paris Silahkan Oke Silahkan Mbaknya Disebutkan namanya Dan juga pertanyaannya Langsung saja Silahkan Halo Selamat malam Perkenalkan aku Lila Kebetulan aku juga memiliki usaha Di bidang FMB dan craft Ada UMKM juga Sedikit ada kesulitan Antara Pindah untuk Ke online semua gitu Karena kan Kebetulan mengelola usaha Orang tua Jadi bagaimana Tips and trick Caranya biar kita bisa Konsisten dan persisten Untuk melakukan usaha Di bidang online Apalagi untuk Mengedukasi Orang-orang yang Ibaratnya Belum begitu paham Tentang digitalisasi Seperti itu Baik Itu saja pertanyaannya Terima kasih Silahkan Mas Christian Terlebih dahulu Maaf Kalau boleh tahu Usahanya apa? Craft Craft Oh craft Catering Craft Craft Kerajinan Kerajinan Kok saya mikir Craft Catering Jadi pertanyaannya Bidang usahanya Kerajinan Craft Dan Bingung bagaimana Cara edukasi Internal Agar Digitalisasi Semuanya Ya satu-satunya Cara Kalau ini menurut Pengalaman saya Anak muda Itu lebih mudah Untuk adaptasi Dengan segala sesuatu Yang berbau teknologi Dan digital Karena mereka Lebih terexpose Dengan digital Platform Atau digital Apapun yang sedang naik Atau sedang in Dan perlu diketahui juga Apapun yang Anda lakukan Teknologi adalah Selalu berubah Apapun yang Anda belajar Saat ini Atau Anda lakukan saat ini Tahun 2022 Tiga tahun lagi Mungkin itu sudah menjadi usang Jadi yang perlu dipahami adalah Bahwa Anak muda Lebih mudah untuk belajar Dan lebih cepat terexpose Kedua Teknologi selalu bergerak dengan cepat Jadi Selalu harus beradaptasi Sesuatu yang baru Kepada tim Anak muda Itu akan lebih mudah Kita sebagai decision maker Mungkin yang lebih tua Saya pun sekarang Tidak punya account tiktok Karena Saya tidak ada Kalau mau tiktok shop Tidak ada Tidak ada Tapi istirahat saya ada Karena saya tidak terlalu Social media banget Anaknya Tetapi saya mengerti Apa yang terjadi di tiktok Saya mengerti terjadi semuanya Karena apa Ada tim saya Anak-anak muda yang Mereka terexpose dengan itu Betul Jadi saran saya Cari tim yang lebih mudah Kalau mau mengajarkan digitalisasi Karena itu jauh lebih mudah Dan kedua adalah Cari orang yang mau belajar terus Dan beradaptasi Terutama kamunya juga Jangan kamu mengajarkan satu software Satu platform Facebook Atau apapun Pakai itu selama 5-6 tahun Itu akan susah Bisa berjalan Tetapi mungkin tidak up to date Jadi ya Itu tadi Caranya ya Tidak ada lain Tidak bukan adalah Terus belajar Tidak ada cara lain Semoga menjawab ya Mas Farid ada yang mau ditambahkan Silahkan Salah satu konsep yang Sering digunakan Dalam mengembangkan Bisnis Mengembangkan UMKM Termasuk ada yang disebut dengan Build Measure Sama Learn Jadi itu segitiga yang terus dilakukan tadi Nambahin mungkin apa yang disebutkan Nama Max Christian tadi Jadi Dalam melakukan setiap Tadi misalnya Ada perubahan Sebelumnya offline Jadi online Itu kan build berarti Kemudian diukur Apakah itu benar-benar tepat Apa enggak Kemudian belajar lagi Kalau memang itu Dibutuhkan proses lagi Bisa diulang lagi dari awal Jadi tetap Build Terus itu dilakukan Sampai nanti Bisa mendapatkan Benar-benar skema yang paling tepat Untuk bisnis dari Mbak tadi misalnya Jadi terus dilakukan Yang skema itu tadi Itu di tambahkan Nah kalau begitu Boleh kita berikan tepuk tangannya Terima kasih banyak tentunya Panggiannya lebih banyak Ngobrol-ngobrol lagi Tapi mudah-mudahan Nanti akan dikasih kesempatan lagi ya Mudah-mudahan bisa Ngobrol-ngobrol Lebih banyak Dengan mitra binaan Pertamina Tentunya Disme Expo 2022 Terima kasih banyak tentunya Telah hadir kali ini Terima kasih Dan boleh berdiri kali ini Kita akan ada pemberian Plakat terlebih dahulu Kami persilahkan kepada Perwakilan dari PT Pertamina Persero Ibu Yanti Untuk memberikan Plakatnya langsung Kepada Narsum kita Tentunya di Insightful Session Boleh tepuk tangan kembali Dan tentunya Terima kasih kepada Mas Christian Sugiono As an entrepreneur And public figure Silahkan untuk diberikan Terlebih dahulu Boleh sama-sama Lihat ke kamera Silahkan Oh iya Agak geser sedikit Baik Baik Satu Dua Tiga Baik Dan selanjutnya Ibu Yanti Kami persilahkan Untuk langsung Memberikan kepada Narasumber kita berikutnya Mas Parit Febrian Selaku manager New Venture Incubation And PMO PT Pertamina Persero Boleh kita berikan Tepuk tangannya Baik Mas Christian Boleh bergabung Di sebelah sini Untuk berfoto Terlebih dahulu Ibu Yanti Jangan dulu kemana-mana Dan perwakilan dari Pertamina Kita ajak juga Kami persilahkan Ibu Hanum Untuk bisa berfoto Baik Nah ini adalah Perwakilan tentunya Dari PT Pertamina Persero Dibuka maskernya Biar kelihatan cantiknya Ibu Foto sama Mas Christian Oke Siap-siap Lihat ke kamera depan Foto yang pertama Satu Dua Tiga Baik Foto yang kedua Gaya bebas Boleh loh Mau jempol Gaya bapak-bapak Atau mau sarangnya Boleh Satu Dua Tiga Baik Boleh kita berikan Tepuk tangannya Terima kasih banyak Pada narasumber kita Mas Christian Terima kasih banyak Mohon-mohon Waktunya sudah terganggu Mas Farid Terima kasih banyak Tentunya kali ini Kita mengucapkan Terima kasih banyak Kepada viewers kita Yang membludak Malam minggu ini Tentunya Jangan kemana-mana Tetap di Pertamina Smakespo 2022 Asli Indonesia Asli keren Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!